Subscribe Youtube channel ofisial AINews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, informasi pencarian kapal selam NRI, KRI Nanggalam 402 terkini. Kita sudah tergabung dengan kontributor AINews, Aris Wianto di Denpasar, Bali. Selamat pagi, Mas Aris. Ini untuk keberadaan kapal selam Nanggalam 402 ini apakah sudah mulai terdeteksi? Ada di mana lokasinya? Ya, selamat pagi juga Gede dan Alisa. Dapat saya beritahukan di sini bahwa upaya pencarian terhadap hilang kontaknya KRI Nanggalam 402 masih terus dilakukan. Pihak TNI sendiri mendirikan tiga posko krisis center di Surabaya, di Lanal Banyuwangi, dan di Pelabuhan Celukan Bawang. Pencarian sendiri melibatkan lima KRI dan satu unit helikopter, serta jumlah peralatan dari SAR dan kelahir Volda Bali. Dan pencarian saat ini berpacu dengan waktu di mana stok oksigen di KRI Nanggalam sendiri terbatas dan hanya mengisahkan waktu kurang dari 20 jam di mana stok oksigen diberikan event habis pada Sabtu pukul 3 esok. Pencarian saat ini pemerintah juga tengah menunggu kedatangan dari kapal selam khusus penyelamat kapal selam dari Singapura dan Malaysia. Dan sejumlah negara lain juga telah menawarkan bantuan untuk membantu melakukan pencarian terhadap kapal KRI Nanggalam 402 yang di mana diwakil 53 personil ini. Aris, metode apa yang akan dilakukan dalam pencarian hari ini? Mengingat ini 20 jam yang tersisa. Ya, sebelumnya KRI RM Matadinata sempat menemukan, mendeteksi sinyal di kedalaman 600 dan 700 meter. Serta juga menemukan sumpahan minyak di beberapa lokasi yang diperkirakan itu berasal dari KRI Nanggalam. Dan pencarian saat ini masih dilakukan dengan menyisir perairan di sekitar tempat lokasi hilangnya terakhir KRI Nanggalam ini dengan menyisir 3 lokasi di kawasan Bali Utara tersebut. Begitu ke diri dan asetak. Aris, berarti untuk saat ini kapal bantuan dari negara tetangga apakah sudah datang atau belum posisinya? Ya, dari informasi yang diterima bahwa kapal selam penyelamat dari Singapura yang akan terlebih dahulu sampai itu pada hari Jumat ini. Dan sementara dari Malaysia itu pada hari tanggal 25 hari Minggu Lusa nanti gitu. Baik, terima kasih Aris atas informasi Anda dan kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali.